Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Bacil Katalino, Bacuramin, Kasaruga, Bacengat, Kajubatan Oke, kita ketemu lagi dalam mata kuliah antropologi kesenian Yang ini masih kita lanjutkan untuk yang lalu, yang kemarin-kemarin Tentang representasi, lalu kemudian yang tentang ritual Yang akhirnya menjadi bagian dari seni pertunjukan Atau istilahnya yang tadinya ritual akhirnya menjadi tontonan Oke, disini saya merefrensikan dua buku Nanti bisa saya, apa namanya, saya bagikan juga Syukur-syukur nanti saya bisa membagikan juga potongan-potongan perjemahannya Atau saya buat konten baru untuk menyampaikan inti dari kedua buku ini Yang pertama adalah buku yang bisa kita lihat disini Representation, Cultural Representation and Scientifying Practice Nah, disini nanti akan saya tunjukkan ada beberapa bagian yang mungkin menarik Sebetulnya saya ingin diskusi dalam arti Nanti apa yang ada dalam buku ini mungkin bisa jadi referensi Anda Dalam mengerjakan tugas-tugas kemendahan niar Dalam baikannya ketika kalian nanti memberikan apa namanya Membutuhkan teori misalnya adalah ada salah satu seni tertentu Ternyata merupakan sebuah wujud representasi Representasi dari misalnya identitas etnis tertentu Atau representasi dari kelompok-kelompok tertentu Atau disana muncul banyak penanda Disini ada praktek untuk menandai signifying practice Nah, jadi ini nanti bisa nambah lagi Dan satu lagi bukunya adalah Right out of place Apa, right out of place Jadinya apa, sebuah ritual Atau sebuah ritus Yang akhirnya menjadi keluar tempat yang tadinya Dapada tempat-tempat tertentu Yang secara khusus mungkin di tempat ibadah Atau tempat-tempat suci lainnya Namun demikian akhirnya Ritual tersebut akhirnya dipindah tempat Jadi ada di televisi Jadi ada di video-video dokumenter Dan lain sebagainya Nah, disini dua buku ini Di dalamnya ada contoh-contoh bagaimana kita melihat Apa namanya Fenomena-fenomena seni itu Dalam beberapa hal Dalam beberapa media Misalnya itu media TV Dokumenter Atau bahkan ditampilkan dalam Seperti panggung komentasan Atau Ya, jadi Objek wisata justru Yang tadinya sebuah ibadah Akhirnya jadi semacam tontonan Atau bahkan Liburan Yang tadinya sebuah ritual Yang sakral Akhirnya menjadi sesuatu yang populer Dan lain sebagainya Oke, salah satu contoh Dalam bukunya Dalam bukunya Sudah sedikit Sedikit Apa namanya Sedikit saya terjemahkan Salah satu contohnya Mungkin baru daftar Pustakanya aja Yang pertama disini Salah satu contohnya adalah Maaf ini bukan presentasi ya Representasi Saya salah ketik disini Ini judul bagian awalnya Jadi disini ada Representasi sosial Ini salah satu contohnya Yang ditulis oleh Peter Hamilton Itu tentang Judulnya Dia ada yang memberi judul Perancis dan orang Perancis Dalam fotografi Jadi ini bagaimana Sebuah Apa namanya Sebuah Representasi sosial Ditunjukkan dalam Interpretasi Fotografi yang humanis Dan kondisi-kondisi Pada Pasca Perang Lalu kemudian ada juga Sebuah representasi Yang Yang Ditunjukkan Melalui Seninya Melalui puisi Yang ditunjukkan adalah Apa namanya Mempertontonkan Apa ya istilahnya Ya katakanlah Seperti kampanye Politik ekshibisi Dari sebuah budaya Lian atau The others Atau Lian dalam arti disini Etnis lain Misalnya Dan kemudian Ada lagi yang Beberapa diantaranya Bagaimana cara Menunjukkan Kemacauan Atau makulimitas Lalu kemudian disini Akrobat Jadi ketika Budaya orang lain Itu menjadi Tontonan bagi kita Lalu kemudian Disini ada juga Contoh Kasus Dari genre Genre mengenai Gender Yang ditampilkan Dari Atau interpretasi Dari Opera Sabun Kalau zaman dulu Istilahnya Nggak tahu Kalian ngalami Atau enggak Seperti Maria Mercedes Seperti Cinetron-cinetron Dari Amerika Selatan Nah nanti Seandainya Kalian enggak sempat Baca Nanti Coba satu persatu Ketika kondisi Memungkinkan Akan saya ceritakan Atau kita diskusikan Apa namanya Apa yang Yang kita Yang bisa kita Diskusikan Dan terutama Untuk membantu Anda Mencari teori Atau istilahnya Referensi disini Oke kemudian Yang ini Right out of place Jadinya Ritus yang keluar Dari Dari tempatnya Jadi disini Ada media Dan ada Seninnya Disini Yang akan dibahas Nanti juga Ritual dan media Jadi ritual Terus kemudian Ritual dan dokumentasi Ini bukan ritual Menembak Ini yang ketiga Shooting Ritual yang dishooting Shooting dalam arti film Lalu kemudian Modifikasi Sebuah ritual Akhirnya jadi Seni Kolaborasi Dan lain sebagainya Kemudian ritual Ritual yang muncul Dalam-dalam Dalam-dalam Kelas Ini maksudnya Apa ya Ketika film-film dokumenter Mengenai ritual Yang ada Di etnis-etnis Tentu Ini kelas-kelas Antropologi Lalu kita nonton bareng Terus kemudian Ini ada contoh juga Ritual Ritualisasi 11 September Karena pada saat 11 September Itu Di Dekat Gedung WTC Itu selalu ada Peringatan 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 Gedung WTC Dan itu Banyak Apa namanya Sering kali pada saat itu Ada ritual Kemudian ini Menasingkan Ruang suci Jadi Ritual-ritual yang ada Di sini Itu Seakan-akan Dibawa pergi Dari Yang Apa namanya Ritual itu Bukan lagi Muncul dalam ruang-ruang Yang khusus Yang Yang Pure Suci Dan lain sebagainya Nah Lalu kemudian ada Apakah bagaimana kita Menempatkan ruang itu Pada tempatnya Kemudian Ritual Dan Di ruang lingkungan Ya Ini mungkin Gudang dan lab Ini dalam arti Apa namanya Dokumentasi Dokumentasi Ritual itu Di Bagaimana Itu disimpan Bagaimana Apa namanya Lab Dalam arti ini Lab untuk mencetak Foto Apa Fotografi Dan lain sebagainya Hasil dari Dokumentasi Berbagai macam Ritual Lalu kemudian Nanti yang Kesepuluh Teori Ritual Dan lingkungannya Dan Akhirnya Disini Sebuah Kinerja Adalah Mata Uang Nah Tadi Ritual-ritual Yang tadinya Apa namanya Sesuatu Yang memang Dibiarkan Apa namanya Yang ada Di tempat Khusus Ketika Ritual itu Nanti jadi Bisa Ditampilkan Lalu Kemudian Bisa Jadi Apa namanya Seni Perkunjukan Dan lain sebagainya Nah Ini ketika Dirubah menjadi Uang Ini Seperti Misalnya Ketika Ada Upacara-upacara Ritual tertentu Yang akhirnya Itu menjadi Salah satu Daya tarik wisata Seperti Seperti Misalnya Misalnya Kalau saya Dalam 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 Beberapa contoh Oke Daya tarik wisata Mungkin Dipromosikan Melalui Video-video Dokumentasi Dan juga Ketika Apa namanya Ketika Salah satu contoh Apalagi Misalnya Ritual kematian Itu justru Menjadi Apa namanya Daya tarik wisata Seperti Kalau di Bali Ngaben Kalau di Kalimantan Tengah Seperti Upacara Tiwah Itu menjadi Objek wisata Yang menarik Dan Di balik Semua itu Sebetulnya Terjadi Komodifikasi Atau istilahnya Komodifikasi itu Ketika sesuatu Yang tadinya Itu Ya biasa-biasa Bisa kita Lihat sehari-hari Tapi suatu saat Dimasukkan dalam Event-event tertentu Yang Dalam tanda petik Ketika itu disajikan Untuk Pariwisata Dan lain sebagainya Itu artinya Hal-hal tersebut Dijual Kasarnya Dijual Karena untuk Nanti Jadi komoditi Yang menarik Divisa Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Nah Banyak sekali hari ini Yang namanya Ritual Itu Justru Ditampilkan di media Menjadi seni Pertunjukan Dan jadi Objek Pariwisata Atau istilahnya Mengalami Komodifikasi Oke Mungkin Mungkin itu Dan Nampaknya Kalau untuk Apa namanya Kalau untuk Ini Kalau untuk Diskusi Kayaknya Nggak memungkinkan Bahkan Suasananya Jadi Kita ngobrolnya Lewat Apa namanya Kolom chattingnya Cya Sangat tidak Memungkinkan Sekali Terima kasih Terima kasih